Apakah siap tonton koleksi trik dan lelucon gila lainnya yang tak akan membuatmu bosan? Hari ini kami akan beritahu cara memotong seorang pria tanpa setetes darah, buat uang bisa terbang, dan mengendalikan orang melalui layar ponsel cerdasmu. Ayo mulai! Hadirin yang terhormat, bersiap depetar tapi menyenangkan. Trik paling terkenal di dunia dengan menggergaji tubuh manusia menjadi dua tepat di depanmu. Asisten yang sadis memotong gadis rapuh yang terbaring di dalam sebuah kotak di bawah selimut menjadi dua bagian tanpa ragu-ragu. Dorong kotak terpisah, ada ruang kosong di antaranya. Kembalikan kakiku yang indah, aku akan menuntutmu. Jangan panik, tidak ada yang terluka selama pelaksanaan trik ini. Nah, solusi dari trik ini adalah kekompakan yang luar biasa dan fleksibilitas dari peserta yang cantik ini. Apa kau bercanda mereka bisa masuk ke dalam kotak sekecil ini? Sekarang kau saksikan segalanya. Penonton yang emosional, tolong jangan menonton trik berikut ini. Tinggal hanya penonton yang kuat saja, mari kita mulai demonstrasikan triknya. Tutupi tanganmu dengan sapu tangan dan tusuk sapu tangan dan jarimu dengan jarum. Oh, horror! Jarumnya menembus! Jarum benar-benar menembus dan lepaskan sapu tangan, tidak ada luka di jari. Penonton yang emosional boleh kembali. Karena rahasianya ada di jari stunman buatan. Buat dari pasir dan sarung tangan karet. Isi jari yang diinginkan dengan pasir dan potong karet gelang di dasarnya. Potong ekstra. Jepit stunman dengan ibu jari ke telapak tanganmu. Dan triknya sekarang jadi aman. Bagaimana kalau kau kejutkan teman-teman dengan video game yang lucu? Nyalakan video di ponselmu, di mana sahabatmu adalah korban utamanya. Ketuk jari dengan ringan pada layar, dan dia terlempar ke belakang sofa. Ulah siapa ini? Mari coba meniu ponselnya. Berhasil! Rambutnya tersapu oleh angin. Temanmu mati-matian menolak angin sepoi-sepoi. Bagaimana pendapatmu tentang peringatan badai ini? Ambil pengering rambut dan arahkan ke sisi ponsel. Oh tidak, aku baru saja akan melayang. Ups, dia tertiup angin seperti badai. Meskipun pada kenyataannya dia tersapu oleh angin. Kembalilah, aku punya satu kejutan lagi untukmu. Bagaimana dengan segenggam bulu merah muda? Kau sangat glamor dengan bulu. Sepertinya dia meminta untuk berhenti mengerjainya. Nah, itu sudah cukup untuk hari ini. Kau pasti paham bahwa film ajaib ini sudah direkam sebelumnya. Omong-omong, di mana Oscar untuk aktris terbaik kami? Sulit putuskan manikur mana yang cocok untukmu? Merah muda atau mungkin kuning? Merah muda atau kuning? Ubahlah warna cat kukumu layaknya sulap. Rahasianya, sembilan kuku berwarna merah muda dan satu kuku berwarna kuning. Tekuk ibu jari di satu tangan dan letakkan ibu jari tangan lainnya di atas menutupi tempat lipatan. Jari bergantian di tempat menyembunyikan kuku kuning di belakang ibu jari tangan kiri. Trik yang mudah tapi sangat efektif. Ah, apa yang terjadi dengan tanganmu? Apa kau bertemu kandibal yang lapar? Mari menakuti teman dengan meniru tanganmu seperti dimakan monster. Kau perlu palet cat dan sampo rambut. Isi sel-sel palet dengan warna. Peras sedikit sampo agar cat menempel erat di tanganmu. Gambarlah awan di telapak tanganmu. Buat tepi merah, tambahkan nuansa oranya dan lebih gelap. Cat sisa lukisan dengan warna hitam. Tempelkan tanganmu di latar belakang hitam. Siapa yang tidak ingin mencoba kekuatan urat temannya? Gerakan sihir memaksa uang melambung di udara dan tegak seimbang di ujung jarimu. Ini semua luar biasa! Rahasianya ada di tali yang tak kasat mata menampung uang kertas yang kusut. Kau perlu kaus kaki hitam. Ambil benang nilon panjang dari kaus kaki. Pasang benang dan gantung selembar uang kertas di atasnya. Untuk efek terbaik, pakaian dan latar belakang pesulap juga harus berwarna hitam. Dan sekarang perhatikan ini. Koin menembus plastik dan berada di dalam kotak tiktek. Kau ingin tahu rahasianya? Kau perlu dua koin dan kotak tiktek kosong. Lepaskan tutup dan tempatkan koin di dalamnya. Tempatkan koin antara dinding dan tutupnya. Dengan menekan koin dan juga memukul keras dinding plastik, maka koin berhasil mendarat di bagian bawah kotak. Alihkan perhatian penonton dari koin kedua dan sembunyikan di tanganmu. Trik yang mudah dan sangat menarik. Kau perlu dua karet gelang untuk trik berikutnya. Dengan gerakan tangan yang ringan, karet gelang tiba-tiba membentuk rantai. Bagaimana ini mungkin? Rahasianya adalah salah satu gelang harus dipotong. Pasang selotip ke ibu jari dan jari telunjukmu. Tempel ujung gelang yang terpotong di jarimu. Tempatkan seluruh gelang berdekatan. Cepat lepaskan gelang kedua, jadi itu jatuh di dalam yang pertama. Dan diam-diam tekan gelang dengan jari-jari. Sederhana tapi spektakuler. Sementara itu, map ajaib muncul dari bawah meja. Bukalah, ada wortel yang bertumbuh. Untuk beberapa alasan, ini sangat kecil. Kau harus menyiramnya dengan rutin. Tarik untuk bagian atas dan keluarkan wortel dari map. Oh wow, bagaimana bisa tumbuh? Rahasianya adalah wortel muncul dari kantong tersembunyi. Cetak gambar yang diperlukan. Siapkan dua lembar karton berwarna. Tempel selembar selotip dua sisi pada tiga pinggiran dan bagian tengah lembaran. Pasang lembar kedua di atas. Gabungkan wortel dengan daun hijau. Lem bagian lain dari tanaman, biarkan ujungnya bebas. Tempel wortel kecil ke map. Masukkan wortel besar di antara lembaran. Anak-anak pasti akan senang dengan trik seperti ini. Di topi kali ini, kau perlu dua lengan kardus dengan lubang di dindingnya. Masukkan satu ke yang lain. Masukkan pita melalui lubang. Potong pita dengan gunting di kedua sisi. Tarik pita. Ternyata pita tidak terpotong. Rahasia utama dari trik ini adalah penempatan pita yang tepat. Tempatkan sedemikian rupa sehingga tersembunyi di antara silinder. Yang ternyata memotong ruang kosong dengan gunting. Dan lepaskan pita yang tidak terpotong di depan penonton yang kagum. Setiap benda memiliki batas kekuatannya sendiri. Mari periksa berapa kuat telur ayam normal bisa bertahan. Letakkan gulungan selotip dekoratif di piring datar. Tempatkan telur di atasnya. Letakkan gulungan selotip lainnya di ujung runcing telur. Letakkan batat 3 kg di atas konstruksi ini. Dan satu lagi di atas. Tapi ini belum semuanya. Pasang batas seberat 1,5 kg di atasnya. Walah! 7,5 kg berdiri tegak di telur perkasa kami. Periksa telur, bahkan cangkangnya tidak retak. Tunjukkan temanmu kotak ajaib. Masukkan beberapa koin ke dalam kotak. Tutupi dengan penutup. Menyulap. Balikan kotak dan lepaskan tutupnya. Tidak ada ditutupnya. Tetapi koin tidak jatuh di atas meja juga. Kemana hilangnya? Tutup kotak dan lanjutkan ke ilmu sihir. Buka dan tarik koin keluar dari kotak. Trik spektakuler memiliki solusi yang sangat sederhana. Gunting selembar kertas sesuai dengan ukuran kotak. Siapkan beberapa miniatur magnet dan tempelkan pada kertas dengan selotip dua sisi. Lalu balikan kertas dan tutup bagian bawah kotaknya. Koin tertarik oleh magnet dan tetap berada di dalam kotak. Itulah rahasianya. Mari kita kejutkan teman-teman dengan sulap dengan pemulihan misterius pada benda. Pesulap itu memegang bingkai dengan plastik. Masukkan kartu remi dalam bingkai. Tusuk kartu dengan penusuk. Keluarkan kartu yang ditusuk. Tetapi plastik di dalam bingkai tetap tidak berlubang. Untuk trik ini kau perlu dua bingkai kardus. Tempelkan keduanya di kedua sisi. Buat lubang di selembar plastik. Masukkan plastik di antara bingkai. Ini mudah bergerak di dalam. Gerakan dengan jarimu pada saat yang tepat. Lubang tertutup di balik partisi kardus. Dan itulah rahasianya. Sudah lama tidak ada sulap dengan kotak korek api. Letakkan sekotak korek api di telapak tanganmu. Tutupi kotak-kotak dengan tanganmu jadi ada dua sekarang. Apa rahasianya? Agar triknya berhasil, jepit kotak korek api dari bagiannya. Bagian belakang telapak tangan dengan jari. Tangan kedua tanpa disadari memindahkannya ke tanganmu. Dengan berlatih kau bisa mengejutkan teman-temanmu. Dan sekarang kau bisa mengulangi trik yang elegan dan sangat tidak biasa. Jadi pesulap memegang sebuah serbet putih biasa. Celupkan ke dalam air, peras, dan bentuk gumpalan kertas. Ayunkan kipasnya dengan elegan. Kertas salju benar-benar terbang keluar dari kipas. Terlihat sangat indah. Untuk trik ini kau perlu kertas toilet putih. Robek menjadi potongan-potongan kecil. Bungkus bola salju dengan serbet. Selama trik, sembunyikan bundal dengan salju di belakang kipas. Dan hanya turunkan serbet saja di air. Secara tidak diketahui, tukar dengan serbet. Ayunkan kipasnya dan badai salju dimulai. Trik mana yang paling mengejutkanmu? Tangan digigit monster? Menusuk jari dengan jarum? Atau video game yang ceria? Beritahu kami di bagian komentar. Berlangganan saluran dan berikan video ini suka jika kau suka. Jangan lupa klik belnya untuk tidak ketinggalan video baru kami.